6 ABK WNI di kapal MV Sky Fortune terlantar di perairan Tabako, Filipina. Dilaporkan, para ABK WNI itu belum menerima gaji sampai 7 bulan. So, misalnya kerja itu join dia tanggal 5 Januari. Mulai dari saat itu tidak pernah menerima gaji sampai sekarang. Ihwalnya kapal milik perusahaan Hong Kong berbendera Panama yang dinakodai WNI itu menabrak terumbu karang yang buat beberapa muatan beras terendam akibat kebocoran kapal. Atas insiden itu, perusahaan menjanjikan akan membayar gaji dan memulangkan ABK setelah bongkar muatan. Namun, janji itu tak kunjung terpenuhi. Hingga saat ini, para ABK masih di kapal dalam kondisi tak layak selama 7 bulan. Mulai dari kekurangan makan dan air bersih yang bikin beberapa ABK mengalami penyakit kulit. Yang saya keluhkan itu keberadaannya di sana gitu. Apa ya, saya katakan tidak layak. Untuk keperluan sehari-hari, air sangat-sangat minim, bukan lagi terbatas. Bahkan mereka mandi itu menunggu hujan, mandinya pakai air hujan, cuci MCK pakai air hujan. Jadi kalau tidak ada air hujan, air laut yang mereka pakai. Itu suami saya sampai kena alergi, iritasi kulit itu karena penggunaan air yang tidak bersih. Terus penanganannya juga dia lambat. Karena tidak dibawa ke dokter. Tidur dengan bau, dengan bau yang sangat menyengat. Makanya mereka tidur pakai masker. Masker, terus mesin kapal nggak menyala, hanya lampu emergensi saja yang menyala, dengan cuaca yang panas, banyak nyamuk. Diketahui, para ABK tak diperbolehkan turun dari kapal karena ditahan oleh otoritas Filipina. Tetapi perusahaan tidak peduli atas keberadaan mereka di atas kapal. Pada Maret lalu, KBRI Manila telah melakukan audiensi bersama ABK dan menyeluruhkan bantuan logistik. Namun, pihak keluarga menyebut hingga kini belum ada kepastian dari KBRI Manila atas penyelesaian kasus ini. KBRI Manila menyebut kasus ini cukup rumit karena menyangkut beberapa kasus hukum antara beberapa pihak. Sampai detik ini belum ada titik terang bahwa kapan mereka boleh pulang. Pihak KBRI itu alasannya, kosgatnya, kosgatnya yang tidak memberikan izin untuk mereka boleh keluar dari situ. Dengan alasan di Tabako di situ bukan tempat orang turun naik kapal gitu. Tapi kan ini emergensi ya? Bisa segera cepat pulang. Kami ini bagaimana keluarganya kalau dia di sana terus? Hidup kami bagaimana? Barang-barang di rumah sudah habis terbicual karena untuk menutup kebutuhan hidup kami di sini.